Intro Siang sahabat tribuners, teman-teman, 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 adalah pertanda bahwa hari ini yang akan diresmikan Gerai Alphamart pertama di Pulau Belitung, yaitu tempatnya di Kota Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Dan hari ini bakal diresmikan oleh Pak An Bupati Belitung Timur dan berbagai jajaran Forkopimenda Belitung Timur. Bagaimana keseruan dari peresmian Alphamart pertama di Kabupaten Belitung Timur dan Pulau Belitung ini? Kita saksikan terus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain yang penting kita welcome, kita buka daerah kita untuk investasi yang ada. Si Prato besok bisa juga membuka di sini, dan pagi juga membuka di sini. Kita welcome! Kita lihat? Oke, itu. Nah, yang namanya sebuah investasi pas terhadap positif, negatif. Kita lihat aja perkembangan berikutnya. Kita lihat tuh, yang penting, kita buka perkembangan berikutnya. Kita lihat. Yang pertama, dalam setiap melakukan satu aktivitas investasi, pasti kita lihat adalah potensi. Yang pertama, koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat tentunya. Seperti yang saya Pak Puati, selama masyarakat mendukung, ya pada umumnya pemerintah juga akan mendukung. Itu poinnya di situ. Nah, kebenaran kita, tentunya kita harapkan, kita bisa menjadikan barang kebutuhan yang dicari oleh masyarakat, dan masyarakat bisa mendapatkan dengan mudah, dengan harga yang majar. Itu poinnya di situ. Di samping yang lainnya lagi, tadi kita lihat, sudah dicek, ya. Seluruh karyawan itu adalah warga. Ya, ini baguslah. Ini kan bisa menjadi cerminan investasi di Belitung Tibur. Dan juga seperti kata Pak Solihin tadi, salah satu manfaatnya, untuk menstabilkan harga barangnya. Bahwa beliau sampaikan juga tadi, bahwa alfamat ini tidak akan mengambil kesempatan dari kelangkaan barang. Kita tahu kondisi kita di Belitung Tibur, begitu angin kencang, kapal daun tak masuk, kondisi barang kurang, harga naik, itu kan akan perlugikan. Nah, ini yang akan kita pegang, akan kita pantau, bahwa agar dengan adanya masuknya alfamat ini harus sesuai dengan apa yang kata beliau. Bahwa walaupun ada kelangkaan, harga harus stabil. Ya, begitulah teman-teman tribuners dan sahabat pas Belitung semuanya, telah selesai diresmikan satu gerai alfamat yang telah diresmikan di kota Manggar. Dan nanti kita akan saksikan terus pembukaan alfamat di 4 lokasi, di 5 lokasi, di Damar, Pangbesa, Gantung, Damar, dan Manggar. Terima kasih telah menonton!